Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar atau ke 2024 untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara membuat gelas seperti ini ya guys tapi saya akan buatnya 3 dimensi untuk gambarnya gambarnya kan 2 dimensi, kita akan buat menjadi 3 dimensi oke kita langsung aja disini pilih Neo tampilan seperti ini, kita akan lihat gambarnya kita kecilin dulu gambarnya nah disini kita akan buat dulu lingkaran yang ini ya guys ya untuk radiusnya, disini diamet bukan, ini radius apa ini 80, 80 kalau radius ini radius kali ya guys ya, 80 ini kan R R radius mungkin kalau panas sampai sepanah ini kalau 80 tambah 80 sih ya, tetap 80 coba kita bikin disini kalau 80, 80 tetap jadi bagi 2 jadi 40 coba 40, enter disini kita panjangin ini 80 ya guys ya tadi ukurannya, soalnya disini bukan radius atau bukan diameter jadi tulisnya 40, kita bagi 2 soalnya kan lingkaran jadi contohnya, jadi maksudnya itu jadi diameter ini lah, taruh diameter, kalau diameter 80 kan dibagi 2 jadi 40 ya disini saya bikin 40 terus tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya disini kan udah ada ininya, tinggal yang bagian bawahnya ini ya guys bawahnya disini ada sekitar adalah 6 terus tinggal kita akan bikin dulu garis bantu atau kita pilih dulu ke layar popin, kita bikin dulu garis baru terus satu aja disini kita ganti warnanya warna merah, oke tinggal kontennya ganti lon, garis bantunya garisnya titik-titik yang bagian nomor 3 tinggal kita oke atas, oke tinggal ini close aja baru tinggal kita pilih yang ini merah itu gunakan len coba kita garis bantu lurusin dulu aja seperti ini kalau udah seperti ini baru tinggal kita ganti dulu warna putih nah kalau udah seperti ini coba kita lihat disini panjangnya dari panjang ini di sekitar dia ada sekitar 60 ya guys 60 untuk titiknya coba kita akan bikin dulu yang 60-70 bedain dulu ya kita bikin dulu garis di luar 60 enter kita bikin dulu separoh ya guys separoh ini kita bikinnya separoh nanti biar di 3 dimensionnya enak terus tinggal kalau udah 60 baru 70 70 nah tinggal kita yang 60-nya kita masukin dulu kesini pas tengah-tengah ini nah terus yang bagian ini kita masukin lagi ke bagian sini oke tadi kan tahapnya sampai sini doang ya jaraknya berapa disini ini jaraknya kita ikutin dulu 6 6 dibagi 2 jadi sekitar 3 ya guys tinggal kita copy aja yang bagian ini pindahin kesini 6 apa 3 sorry 3 disini juga 3 kita ambil separoh ya guys ya lupa saya jadi kita bikin satu aja seperti ini terus yang ini kita copy aja atau kita pindahin deh ini kan buat jarak doang ya guys buat jarak nentuin doang nah seperti ini terus kalau udah seperti ini coba kita lihat dari sini kan ada lengkungan ini ya lengkungan ini lengkungan tuh dia ngikut ya dulu ya ngikut dulu kita akan bikin dulu yang bagian R60 R60 gak mungkin ya guys kita bikin dulu dari titik sini sampai ke sini nah caranya gimana kita bikin dulu dari titik ini kan dia dari 60 ya guys 60 nah tinggal kita bikin dulu garis bantu yang pas tengah-tengah coba kita seperti ini nih oh sorry ininya kita ubah dulu warnanya kita garis bantu tengah-tengah nah seperti ini baru kita ubah dulu warnanya terus tinggal kita gunakan yang disini namanya 3 point kita klik disini lengkungin dulu kita cari yang tadi mana disini kita kan belum belum pasin dulunya kita lihat pasti kayak gimana kita tinggal atur aja posisinya ini tinggal kita tarik posisi tadi tuh berapa radius berapa disini radius 15 ya guys ini radius 15 itu dia posisinya dari jarak jarak lingkaran ini ya guys ya bukan lingkaran ini lingkaran ini mungkin bisa R60 coba kita gunakan radius dulu ukur dulu gak mungkin gak guys ya gak mungkin diukur disini soalnya disini panjang dan saya ngambilnya di bagian atas sini nih bagian atas sini jadi atau kita disini kan kasih jarak nih seperti ini nih nah seperti ini saya kan buat ketebalannya juga bukan buat ketebalan apa ibaratnya buat ketebalan kacanya juga terus kalau udah seperti ini ini kan udah ngelengkung seperti ini nih udah ngelengkung ini tinggal kita bikin yang di R15 nya nah caranya gimana tinggal kita gunakan disini namanya plane terus R enter 15 enter lagi 15 itu kan ukuran tinggal coba klik disini nah seperti ini ya untuk R15 nya terusnya ini ukur juga ya guys ya terus kita lanjut lagi nah disini kan R60 nih R60 kita bikin dulu bagian kesininya panjangnya berapa ya panjangnya sekitar kita cat patokin nah lebarnya berapa ya lebarnya coba kita lebar ininya berapa ya last nya kita patokin kesini aja deh kita jangan dirurusin ya guys ya kita rada miring dikit dari sini dia lada ngelengkung dia ya kita bikin dulu gunakan 3 poin lagi kesini seperti ini nih terus kita akan ukur dulu menggunakan radius 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 kayak disini nah itu berapa radiusnya 60 ya 60 tinggal ini nyatari mana 60 eh 60 apa 40 sih ini 60 radius 60 nah 60 seperti ini ya rendang lengkung dia terus ininya kayaknya rada sedikit narik seperti ini kita rapin dikit nah yang bagian disininya dia gak hibatnya gimana ya gak dapet 60 60 60 60 nah 60 62 kita deketin biar ketahuan nah udah 60 kalau kamu memang gak masalah terus disini kita ada lengkung seperti ini kalau udah selesai tinggal yang bagian tahap berikutnya disini kita akan separohnya dulu terus bikin yang bagian ini nanti kan kita ngikutin nih dia ngikutin seperti ini nanti kita akan bagi dua contoh kita gunakan disini poin dulu deh yang ini dulu kita satu-satu dulu kita klik kanan enter baru kesini disini kita itu kasih berapa pasin aja seperti ini enter kalau gak bisa atau kalau gak ini coba lagi pasin dulu disini disini kan kurang panjang nih tinggal kita panjangin gunakan yang namanya eye trim nah seperti ini seperti ini ya guys kita ngikutin yang seperti ini nanti dipotong gelasnya seperti ini nah kalau udah selesai tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya ini tinggal kita terima aja yang ini biar biar tidak pusing lah liatnya nah seperti ini ini kita ngambil yang bagian ininya ininya kita hapus nah seperti ini maksudnya tinggal kita lanjut ke bagian bawahnya disini bawahnya sekitar akan udah 6 tadi tuh ya 3 tadi kan dibagi 2 terus panjangnya sekitar udah terus panjangnya sekitar 5 6 5 6 dibagi 2 5 6 dibagi 2 sama dengan 2 ada 8 ya guys disini kita paro 2 ada 8 2 ada 8 enter untuk ke bawahnya ketebalannya berapa ini gelas 2 kasih 2 enter selamat 2 ya guys ya kasih 3 deh takutnya pecah nanti kasih di apa kasih 5 lah kasih 5 ya guys kita kasih 5 enter terus tinggal kita ke bagian sininya kita pasin dulu kesini nah seperti ini terus yang ini ada radiusnya juga pinggirnya radius R10 kita gunakan namanya plane klik plane R enter terus tadi itu 10 ya ukuran terus tulis 10 enter terus masukin kesini nah seperti ini ya terus ke bagian mana lagi kalau sudah selesai ininya baru kita akan ubah menjadi 3 dimensi sebelum kita ubah menjadi kita hapus dulu ukuran ininya yang tidak digunakan hapus dulu hapus dulu yang ini nah seperti ini ya terus yang ini kita trim nah ini trim seperti ini oke tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya nah posisinya kan objeknya belum nyatu nih guys ya kita akan satuin dulu menggunakan join biar bisa mengubah 3 dimensi tinggal disini kita ke join dulu soalnya disini kita kalau udah join kita coba lanjut lagi join nah kalau udah nyatu objeknya disini kalau ada lengkungan seperti ini dia gak bisa di region ya guys harus di join region sama join hampir sama ya fungsinya ya guys ya nah terus tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya disini bio nya kita ubah ke sws somatic terus disini kita klik ada pandangnya klik cari relevant klik terus ke bagian tahap objeknya klik kanan enter baru ke garis seperti ini pas tengah-tengahnya atau garis bantu seperti ini pasin klik kanan enter nah dia udah nyatu objeknya kalau udah nyatu tinggal badainya kita ubah menjadi repin kita biar kelihatan ininya tinggal kita pindahin ininya oh sorry tinggal kita pindahin ah apalagi itu biasa baru-baru buka toket biasa ada gangguan tinggal ininya kita delete terus disini kita hilangin yang garisnya disini kita gunakan 3D klik kanan enter kita pilih yang warna merah atasin nah nah kalau udah selesai seperti ini tinggal kita akan bikin coba kita bikin baloknya aja disini baloknya baloknya nah seperti ini tinggal kita masukin aja seperti ini kita bikin taruh aja yang mana dulu terus tinggal kita kebawain aja terus kita geser aja ini seperti ini kalau kurang ininya kan kurang udah pas kalau udah pas tinggal ininya kita panjangin seperti ini tinggal kita akan ubah kita radar atau kita kasih warna dulu kita R A R M A T terus disini kita cari coba yang when dulu atau kita kasih ibaratnya ini apa nih kita kasih ininya warna apa ini kelihatan dari soalnya ya coba yang ini nah kasih balok dulu terus yang ini kita kasih clean glass glass sorry glass gelasnya kita warna coba kita cari yang mana dulu atau warna hijau nih gelasnya nah seperti ini ya baru tinggal coba kita ladder udah ladder kita gunakan ladder ladder mana ladder pin kita soin 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 kita ubah dulu kita oin dulu disini backgroundnya kita ubah dulu warna putih biar kelihatan klik soin klik disini kolanya putih oke coba kita ladder dulu kita ladernya kita pilih ukurannya yang bagian ini aja ini kita leder coba tunggu disini kejauhan ya guys ini kejauhan kali oh ini bentuknya kejauhan coba kita ladder lagi nah kan kelihatan bagus kayak kelihatan ya gelasnya ya gelasnya disini kalau diminum ya bibernya jadding ya guys ya coba cari warna yang mana warna yang lebih mus warnanya blue 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 kita pindahin kalau ada city kita itu lagi ladder lagi nah ini bagus nih lebih jelek sih ya guys jelek oke itu dia guys cara latihan buat bikin glass atau cat 2024 semoga membuat videonya kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like tes sampai jumpa kembali guys